Saya ingin mengangkat masalah amat penting yaitu pembangunan ibu kota baru IKN Nusantara akhirnya akan diselesaikan oleh Cina atau China Nah sejak jadi presiden pada Oktober 2014 Jokowi selalu menoleh ke Cina untuk meminta pertolongan Ini lho Mbak Amin yang mengerjakan semua warga Indonesia Faktanya, bukunya Ada warga Cina gak? Gak ada lah Gak ada? Gak ada Boleh kenalan Pak? Boleh kenalan dengan Pak siapa? Pak Jungari Pak Jungari Pak Turkulis Pak Turkulis Kami rutin Kami rutin lah Lokasi pekerjaan di mana? Rumah Tampak Menteri Pak Tampak Menteri udah berdiri? Gak ada Udah berapa lama? Hampir 4 bulan Gak ada 4 bulan Kontrak ya? Iya kontrak Ada pekerjaan Cina gak? Gak ada Gak ada Gak ada pekerjaan Cina? Gak ada Gak ada Gak ada Gak susah ya Gak ada istirahat Yang jelas ini dari desain, dari pembuatan, dari pembangunan semuanya oleh kita sendiri Putra Putri Bangsa Terbaik Indonesia Tuh, denger sini Apakah disitu ada muka-muka Cina kan gak ada? Ayo dari Rio, Pekanbaru Nah Terbuktikan dari video tersebut Bahwa yang kerja disanya bukan orang Cina loh Asli orang Indonesia Gitu loh Kok dikit-dikit antek Cina Pak Jokowi lebih condong ke Cina Lah buktinya apa? Investor saja tuh Kemarin Juga investor dari Indonesia yang didahulukan Yang diprioritaskan juga orang Indonesia Untuk membangunin KN Faktanya ini loh Kemarin sudah groundbreaking Beberapa proyek pembangunan Pembangunan rumah sakit Pembangunan hotel Untuk pelatihan bola Dan lain sebagainya Itu investor dari Indonesia Lah kok seenanya saja bilang pekerja dari Cina Yang menyelesaikan adalah Cina Blah 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 Nah ya Pak Jokowi ini sudah mengungkapkan Bahwa IKN dibangun dengan kerjasama Baik dari investor lokal maupun Internasional Dan tidak juga Cina saja Ada Jepang yang merapat Ada Singapura Ada Arab Uni Emirat Arab Itu kan bukan Cina kan Amerika juga ada Dan masih banyak lagi Kok cuma yang menyelesaikan Hanyalah Cina Pekerjanya juga Cina Itu fakta dari mana Itu omongan apa Fakta apa yang dipakai Lah itu Bukti nyata Pekerja di sana Tidak ada orang Cina Video real Tanah jawab Dengan pekerja di sana Jadi jangan ngomong Seenaknya lah Ayolah IKN ini demi kemajuan bangsa Demi pemerataan Pembangunan Di seluruh Indonesia Ekonomi Tidak berpusat di Jawa Kalau masih kurang bukti Ini saya tunjukkan Video lagi ya Tentang pekerja di sana Dan lain sebagainya Lihat videonya berikut ini Apakah muka-muka ini Muka-muka ini Muka Cina Yang memelubah Pembangunan ini kan tidak Siap-siap ya guys Boleh diceritain gak Tadi kan satu meja sama Presiden Ngobrol apa aja sih Ngobrol dia tanya-tanya Gimana fasilitasnya disini Gimana nyaman apa enggak Sudah berapa bulan Terus masalah Apa aja sarana Dan tak sarana disini Terus gimana perasaannya Perasaannya bahagia Terharu Kan seumur-umur belum pernah Sama rasa Pak Presiden Pak Menteri-Menteri yang begitu baik Sama kita merangkul kan Kita suruh petong Dikasih hadiah Ibu Riana juga kan Ngasih hadiah ke kita kan Ya Allah bersyukur banget Ya Allah Kayak nangis Kayak ngimpi Ya mudah-mudahan Bapak Sekalau dikasih Umur panjang Sehat Selamat Panjang umur Pokoknya ma Terbaiklah buat Bapak Presiden Sama Ibu Berserta Menteri-Menterinya Semuanya pokoknya ma Panjang umur Sehat aja gitu lah Pak Apa kata di muka-muka Cina Kan tidak kan Orang asli Indonesia loh Jadi janganlah Seenaknya Menuding Cina Cine Antai asing Aseng Asong Ini buktinya Tuh Yang bekerja disitu Tuh pengawasnya Mana ada Cina Pak Jokowi lebih mengutamakan investor lokal Kalau belum mencukupi Baru Mengambil dari Internasional Gitu loh Tapi gak hanya Cina saja Masih banyak lainnya Saya hanya ingin menyampaikan Sebuah optimisme Bahwa Ibu Gota Nusantara ini telah Dimulai pembangunannya Jadi kalau ada yang masih Ragu-ragu Ya lapangannya juga berberak Seperti ini Karena ini memang bukan proyek Dua tahun atau lima tahun Ini bisa 10 sampai 15 tahun Yang jelas ini Dari desain Dari pembuatan Dari pembangunan Semuanya oleh kita sendiri Putra putri Bangsa terbaik Indonesia Gimana gak ada kan Gak bisa diungkapkan Dengan kata-kata Pak Senangnya hati Semua gemeter ini Pak Dari Cunggaki ujung rambut Gemeter semua Pak Kalau untuk IKN Pak Saya berharap Terus dilanjutkan Terus diperjuangkan Agar generasi meterus Bisa Berpikir lebih maju lagi Dengan kehadiran IKN Ibu Gota Nusantara Baru Pak Mantap sekali Inilah Para pengawas Para pekerja Semua dari Indonesia Gak ada yang berbau Cina Lihat sendiri kan Gak usahlah menuduh Pak Jokowi Antek Cina Antek asing Dan lain sebagainya Karena faktanya Tidak sesuai Seperti itu Nah ini Coba lihat Apakah ini ada Tampang-tampang Cina Kan gak ada Gitu loh Marilah Kita Mendukung Proyek ini Supaya Indonesia Menjadi lebih maju Gitu Intinya itu ya Gitu Tepat Tepat Sebadan Nj Tepat Tepat Sampai Tepat Terima kasih.